Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo rekan-rekan sekalian Sebelumnya kita sudah membahas tentang salah satu metrik ukuran mengevaluasi model menggunakan akurasi, keuntungan, dan kelemahannya Nah, salah satu cara untuk mengatasi kelemahan dari akurasi terhadap data yang tidak seimbang yaitu dengan memperbaiki model evaluasi yaitu menggunakan yang disebut dengan confusion metric Seperti apa kan pesan matrik itu, mari kita lihat bersama Baik, jadi bahasa Indonesia nya matrik kebingungan ya Jadi kita, ini tujuannya adalah bingung-bingung ya, matrik kebingungan Jadi, kalau kita lihat di sini, ini ada kelas atau kelompok yang positif Ya, jadi yang positif ini sama negatif Artinya positif negatif ini ada dua kelas ya, boleh 1 0, boleh 0 1, tapi kita anggap ada dua kelas, kelas positif sama kelas negatif Kemudian, ini di baris yang di sini, di sisi sini ya Kemudian yang di sisi di sini, ini adalah kelas prediksi, hasil prediksi Ini sebenarnya, hasil kelas yang sebenarnya aktual, yang di sini adalah kelas yang diprediksi oleh model kita Ya, jadi ketika kita punya di dalam data kita itu ada data positif, ada data negatif, atau ada 0 1 ya Jadi, ini untuk yang binary ya, ini untuk yang binary, binary classification ya, untuk binary classification Nanti untuk yang multi-class kita akan diskusikan Jadi, ini untuk yang binary classification Jadi, ketika aktual kelas yang sebenarnya, yang target itu adalah positif Maka bagaimana model kita memprediksi Ketika yang aktualnya positif, dan diprediksi positif oleh model kita Maka itu disebut dengan true positive, positif yang sebenarnya Ya, tetapi ketika kelas itu adalah positif Tetapi diprediksi negatif oleh kelas model kita Maka itu disebut dengan false negative, ya, negatif palsu Bukan sebenarnya negatif Ya, dan ini disebut dengan error tipe dua Ya, sebagaimana kita disebutkan di video sebelumnya Nah, sekarang kita lihat negatif Jadi, ketika kelas kita adalah targetnya negatif Tetapi, ternyata model kita memprediksi sebagai positif Maka itu disebut dengan positif-palsu Jadi, positif-palsu Ya, contohnya saja sekarang ya Orang ini, kondisi covid sekarang ya Orang dites dengan PCR, begitu Dites ternyata dia positif, ya Ternyata dia positif Tapi padahal aslinya dia negatif Realnya nggak ada Kalau positif berarti kan realnya Kalau dia ternyata positif Sebenarnya dia negatif Berarti dia dianggap ada virus corona di dalamnya Padahal sebenarnya nggak ada Sebenarnya false positive Mungkin ya akhirnya dia disuruh isoman Mungkin ya, kalau nggak ada gejala Ya, tapi yang masalah itu Itu kalau yang di sini ya Sebenarnya dia positif Tetapi, alat mengatakan dia negatif False negative Ini berbahaya, akhirnya dia jalan-jalan kemana-mana Padahal dia sebenarnya positif Tetapi, modelnya mengatakan negatif Itu sebuah dengan false negative Nah, kalau targetnya negatif Dan model kita memprediksi dengan betul-betul negatif Maka itu disebut dengan true negative Ya, nah ini Jadi, berbeda dengan akurasi yang taunya Hanya ini diprediksi benar sama tidak Tapi dia bisa lebih detail Ini salah Tapi salahnya apa yang diprediksi Misalkan dia negatif Ternyata diprediksi sebagai positif Ya, kita tahu Kita tahu terkait dengan itu Kalau akurasi tidak, taunya hanya salah Salah prediksi Benar prediksi sudah Tapi dengan kita menggunakan matrik kebingungan ini Kita akan mengetahui Mana yang betul-betul diprediksi sebagai positif Mana yang betul-betul diprediksi sebagai negatif Dan mana yang salah prediksi Atau disebut dengan positif palsu False positive atau false negative Ya, ini disebut dengan matrik kebingungan ya Ada mungkin sebagian yang disini predicted ya Yang disini predicted Yang disini aktual Tidak masalah sama saja ya Tidak masalah Ketika kita mungkin melihat orang menampilkan dengan berbeda itu Tidak masalah Baik Dari data-data ini Ini adalah jumlah ya Ini nanti ini jumlah Ini jumlah Jumlah yang benar ya Jumlah yang true positive Ini jumlah yang true negative Ini adalah disebut dengan jumlah Nah, dari jumlah true positive Jumlah false negative Jumlah false positive Jumlah true negative Kita akan mendapatkan beberapa parameter lain Selain akurasi Ya Jadi kalau kita melihat ke video sebelumnya Atau video-video sebelumnya kita fokus pada akurasi Sebenarnya ada banyak parameter lain Selain akurasi Yang bisa kita gunakan Untuk mengevaluasi model Apalagi Kalau data kita tidak seimbang Kalau data kita seimbang Mungkin dengan akurasi akan mencukup Tetapi datanya sangat tidak seimbang Dengan nol akurasi Atas 90% Maka kita perlu Melakukan metrik-metrik Menghitung metrik-metrik yang lain Yang disebut diantaranya adalah Pertama Sensitivitas Ya Sensitivitas Ini disebut juga dengan True positive rate Jadi Jumlah yang true positive Betul-betul positif Dibagi dengan Jumlah yang true positive Ditambah dengan false negative Aslinya kan ini jumlah total positif Ya Yang aslinya ini total positif semua False negative Negatif palsu Berarti kan aslinya positif Berarti disini adalah Betul-betul disebut dengan Disebut juga dengan True positive rate Ya ini disebut dengan True positive positive rate Kemudian disini ada Specificity Ya Specificity Ini jumlah True negative Yang betul-betul negatif Dibagi dengan jumlah total yang true negative Dengan false positive Ya Jadi prediksi Kita Yang aslinya negatif Tapi di Prediksi positive Disebut dengan false positive Ya ini disebut dengan Specificity ya Jadi jumlah Total yang true negative Dibagi dengan true negative Ditambah dengan false positive Artinya Ini Sama saja dengan negatif semua Atau kita disebut dengan True negative rate Ya True negative rate Ya kalau ini true positive rate True positive Positive rate Ya kalau ini True negative rate Tuh Ini ada juga yang Nanti menyebut dengan recall Ya Recall Ada kemudian Disini precision ya Precision Ini selain sensitifitas Ada spesifisitas Ada juga disebut dengan Precision Precision itu True positive Dibagi dengan true positive Ditambah false positive Jadi disini ini ada disini True positive Betul-betul positif Disini kan false positive Sebenarnya ini negatif Sebenarnya ini Negatif Tetapi Diprediksi oleh alat kita Dengan false positive Maka Komparasi ini Disebut dengan Precision Ada juga dengan Negative Predated value Ya Kalau ini true positive Kalau ini yang true Negatifnya Jadi kebalikan Daripada yang Precision Disebut dengan Negative Predated value Oke Mungkin sebagai kita Coba akan buat contoh ya Nanti Ada lagi Metrik yang lain Selain yang ini ya Ada lagi metrik yang lain Coba kita bahas dulu Sebagai contoh Misalkan Disini ada Positive rate nya Ada 45 Ya False negative nya Ada 20 Kemudian disini False positive nya Ada 5 Jadi ini jumlah ya Jumlahnya ya Disini true negative nya 30 Ya Jadi ini kan bagus Lumayan ya Kelihatan 45 Disini true negative nya 30 Oke lah Tapi disini False negative nya 20 ya Besar ya Error nya Disini False positive nya 5 Maka dari sini Kita bisa Menghitung ya Menghitung Apa namanya Sensitifitasnya Kita bisa menghitung Sensitifitasnya ya Misalkan Kalau begitu Kita hitung Sensitifitas ya Dari sini Kita bisa menghitung Berarti True positive nya berapa 45 Dibagi dengan True positive Dibagi dengan true positive 45 Ditambah dengan False negative False negative nya 20 Kalikan 100% Ya Berarti disini Sekitar 69,2% 23% Ini sensitifitas Ya ini nilai sensitifitas ya Kemudian Misalkan kita juga Mau bisa menghitung Apa Namanya Spesifisitas Ya spesifisitas Kita bisa juga Menghitungnya Yaitu Disini Contohnya Spesifitasnya Spesifisitasnya Kita hitung Berarti disini Nilainya berapa Tadi Spesifitasnya adalah True negative True negative nya 30 Dibagi dengan True negative 30 Ditambah False positive 5 Sama dengan Kalau dihitung Kira-kira 85,7% Ya Jadi Maknanya apa Maknanya ya Dari spesifitas ini Kita tahu bahwa Anggap aja ini Misalkan yang Kita mau mengapli Ini ya Anggap aja ini Ceritanya dengan orang Sekarang ya Atas covid ya Antara negatif sama positif Yang paling mudahnya Berarti Kalau spesifitasnya itu 85% Berarti ada 85% Orang yang Dia itu Betul-betul negatif Diprediksi betul-betul Sebagai orang yang Benar itu dia Negatif Jadi ini terkait Jadi ini terkait dengan True negative Jadi orang ini 85% Alat kita Berhasil memprediksi Orang yang negatif itu Sebagai negatif Ya Alat kita memprediksi Sebagai Orang yang betul-betul Negatif Sebagai negatif Kalau yang ini Yang atas itu Positive rate Berarti memprediksi Orang yang positif Betul-betul positif Itu sebanyak 69% Nah sekarang Untuk kasus kita Itu bagus yang mana Untuk Untuk kasus Misalkan covid ini Kalau kita lihat Sensitifitas alat ya 90 69,23% Berarti betul-betul Mampu Prosentasenya 69,6% Orang Alat ini bisa mendeteksi Orang itu Betul-betul positif Ya Betul-betul positif Sehingga Penanganan untuk Apa Untuk Penanganan untuk Covidnya itu kan benar Tapi disini Sensitifitasnya Hanya 69% Ya Berarti orang yang betul-betul Ini alat ini bisa mendeteksi Ini benar-benar positif Orang ini Sekitar 69% Kemampuan mendeteksi Orang yang positif Kalau sensitifitas Kemampuan orang Yang betul-betul Dia negatif Ya Nah ini Kalau Untuk keperluan PCR Karena untuk Keamanan perjalanan Ya Kita usahakan Yang ini ya Yang negative rate ya Kalau bisa kita memastikan Orang ini Negatif Spesifitasnya tinggi Karena Kalau Kalau rendah Nanti Apa Bahaya kan Kita mengizinkan orang Kita anggap Negatif Ya Kalau ininya rendah Maka akan Di kendaraan Akan banyak orang negatif Tanpa diketahui Kan berbahaya Mohon maaf ya Kebalik ya Untuk keamanan ya Kalau negatifnya aman Berarti Di kendaraan itu Akan banyak orang yang negatif Sehingga terjamin Oh Alat ini mampu Mendeksi orang itu Betul-betul negatif Karena negatifnya tinggi Sehingga Oke lah Kalau dikatakan orang Anda silahkan boleh pergi Kenapa Karena ini Alat ini Apa Mengatakan negatif Karena spesifitasnya tinggi Kita yakin Kita orang dalam perjalanan Di Sawat Di kereta api Kita merasa aman Karena alat yang dikodakan Untuk ngetes itu Spesifisnya tinggi Meyakinkan Menjamin bahwa Setelah Orang yang betul-betul Perpergian itu Betul-betul negatif Ya Ini untuk keperluan Perjalanan Tapi kalau yang atas Ini Spesifis Sensitas tinggi Menyatakan betul-betul positif Itu untuk penanganan Untuk pemerintah Untuk rumah sakit Ya Bagus ya Kita harus Betul-betul mencari Alat yang Sensibilitasnya tinggi Betul-betul itu Betul-betul positif Agar Penanganannya benar Jangan sampai Orang yang negatif Masuk rumah sakit Gara-gara Positif rate-nya Rendah Sehingga Yang menghabisin uang Rugi Yang menghabisin Uang Untuk mengobati Orang yang sebenarnya negatif Tapi deteksi alat kita Itu Positif Karena Ini Sensititasnya rendah Jadi Aplikasi sensititas Sama spesifitas itu Nilainya Bukan melihat Hanya besar-kecilnya Tapi untuk Kegunaannya Untuk apa Jadi karena Keduanya ini Kadang-kadang Tidak bisa bersatu Bersatu Semuanya Bagus Tidak bisa Kadang-kadang Pada kebanyakan Mungkin Sehingga kita Melihat Pada aplikasinya Aplikasi alat kita Itu untuk apa Kita Bisa Melihatnya Kesana ya Jadi antara Sensititas Dengan Spesifitas Jadi sensitivitas itu True positive rate Untuk meyakinkan Bahwasannya Betul-betul Alat ini Memiliki kemampuan Mendeteksi yang positif Itu positif Yang itu Kalau mungkin Kaitannya dengan Pendeteksian Kematangan buah Misalkan ya Kematangan buah Kematangan buah Maka Disebut dengan positif Itu meyakinkan Bahwasannya buah ini Matang atau tidak Tuh Kalau True negative rate Berarti untuk Meyakinkan bahwasannya Buah ini tidak matang Belum matang Ya Itu Kalau dikaitkan Dengan Aplikasi Di Di mana Di Agroindustri Jadi pertanyaan Oke Ini Beberapa Matrik ya Kalau akurasi sendiri Ya ini Akurasi Bisa Dihitung dari True positive Ditambah true negative Jadi yang betul-betul Benar ya Ini yang betul-betul Benar Ini kan berarti Yang betul-betul Benar ini Betul-betul Benar Semuanya benar Ya Dibagi dengan Total semuanya Ya Yang true positive True negative False negative Itu menjadi Akurasi Jadi kalau ini Sepertinya benar Dibagi dengan total Gitu aja Itu kalau akurasi Tak bisa melihat Perdetil Kalau sensibilitas Fokus kepada True positive Kalau spesifisitas Fokus pada True negative Ya Kemudian Di sini Ada Disibut dengan Presisi Ya Jadi Presisi Ini Melibatkan Pada Kalau Dibedanya Dengan sensibilitas Tadi Kalau Presisi Kita lihat disini Presisi Menggunakan True positive Sama-sama true positive Ya Dibagi dengan Kalau sensitivitas Dibagi dengan true positive Ditambah false negative Jadi semuanya itu Betul-betul Negative Ya Betul-betul Eh sorry Semuanya betul-betul Positif Yang ini false negative Artinya kan positif Tapi kalau yang disini Ya False positive Sebenarnya dia negatif Tetapi Diprediksi oleh alat kita Itu false positive Nah The best reason itu Pembagian antara Semuanya positif Entah itu True positive Entah false negative Kebalikannya Kalau Negative Predictive value ini Adalah true negative Dibagi dengan True negative Dengan false negative Ya Intinya Kita Tinggal Tinggal menghitung Menghitung saja Dari rumus ini Kita Akan Apa Mengetahui Angka-angkanya Nah Kalau Precision ini Maknanya bagaimana Ini menunjukkan Kebenaran yang dicapai Dari Apa Prediksi yang positif Jadi ukuran Positif Dari total Semuanya Entah itu benar Entah salah Jadi ukuran Kebenaran Ukuran Kepositif Pan Atau ukuran Kebenaran Dari Prediksi Yang positif Jadi tingkat Kebenaran Dari Prediksi Yang positif Ya Oke Itu Nah Kalau kita Kemudian Melihat Yang lain Kita akan Lihat Slide berikutnya Ini Lebih banyak Lagi Lebih Banyak Lagi Apa Namanya Apa Persamaannya Yang Yang digunakan Yang digunakan Ini ada Disebut dengan Error rate Ya Kalau error rate Kebalikan daripada Akurasi ya Kalau ini False positive rate Ya Tambahan dari Yang tadi Kalau disini Ini Apa Negatif Credit value Yang disini Adalah False positive rate Jadi kalau ini Kan true negative Dibagi dengan True negative Tanpa false negative Disini ada yang Yang lain lagi Yang juga Dijadikan akuran Apa Dijadikan ukuran Yaitu False positive rate False positive Dibagi dengan False positive Dibagi dengan True negative Ya Ini False positive rate Jadi Ada banyak Ukuran-ukuran Yang Yang digunakan ya Ada juga disini Disebut dengan F score ya Ada juga Disini dengan F1 score ya F1 score itu Rumusnya adalah F1 score Rumusnya Dua kali Presisi Presision Dikalikan dengan Recall Recall itu sama Saja dengan True positive rate ya Dibagi dengan Presision Ditambah dengan Recall Ya Ini ada F1 score Ini juga bisa Dengan python Juga bisa Dihitung ya Jadi Ada tambahan Dari sebelumnya ya Yaitu disini False positive rate Kemudian ada Error rate Error rate itu Jelasnya ya Kebalikan daripada Akurasi ya Kalau akurasi kan Semua yang benar Dibagi dengan Semua prediksi Kalau error positive Semua yang salah Ya False negative Sama positive Dibagi dengan Semua totalnya Kemudian disini ada False positive rate Ada lagi F-score ya Kalau F-score Ini rumusnya Kemudian disini Ada juga F1 score Ya F1 score Dua kali precision Dibagi dengan Recall Dibagi dengan Presion dan recall Nah Kehadiran daripada F1 score ini apa Jadi Antara Precision dengan Sensitivitas Atau dengan recall Ini Kadang memberikan Data yang Apa Tidak bisa Satu Begitu ya Tidak bisa Tidak bisa Kita Hanya Salah satunya Itu kadang Membingungkan Milih Sensitivitas Ataukah nanti Kita memilih Precision Begitu Jadi antara Precision sama Sensitivitas Atau antara Recall dengan Precision itu Kadang Kita bingung Memilih F1 score ini Memberikan Solusi Jadi kalau Bingung Antara memilih Precision sama Recall Maka lihat F1 scorenya Jadi F1 scorenya Itu Menggabungkan Menggabungkan Dua Ini Dua Dua Ukuran Dua Metrik Antara Precision Yaitu Positive Predictive Value Nilai Apa Rasio Daripada Yang diprediksi Positif Dibagi dengan True Positive Rate Kalau ini kan Betul-betul Positive Rate Kalau ini Adalah Prediksi Atau Rate Daripada Predictive Yang Positif Kalau ini Yang betul-betul Positif Tapi Kalau ini Adalah Predictive Positif Jadi Ukuran Daripada Prediksi Positif Kalau ini Ukuran Daripada True Positif Betul-betul Positif Nah Ini F1 score Ini Nanti Menggabungkan Antara Recall Dengan Precision Jadi Menggabungkan Antara Ini Dengan Ini Kadang Kita Bingung Ini Mana Yang Mau Dipakai Sama-sama Dia True Positif Yang Jadikan Ukuran Tapi Kan Bewah Bawahnya Beda Disini Jadi Dengan Memberikan F1 score Ini Kita Akan Bisa Mendapatkan Yang Terbaik Dari Precision Dengan Sensitifitas Dikamukan Menjadi Satu Nah Itu Convision Metric Dari Apa Namanya Dari Class Atau Binary Classification Ya Oke Setelah Ini Masih Ada Lagi Ukuran Metric Yang Bisa Kita Gunakan Tapi Coba Dulu Ini Dipahami Ya Convision Metric Untuk Ini Untuk Binary Classification Ya Untuk Binary Classification Jadi Untuk Klasifikasi 2 Ya 0 dan 1 Positif Atau Atau Negatif Nah Setelah Ini Kita Akan Membahas Metric Yang Lain Ada Banyak Metric Ada Metric Yang Lain Tetap Berangkat Dari Convision Metric Ya Berangkat Dari Convision Metric Kita Akan Membahas Metric Yang Lain Ada Grafiknya Disana Maka Kita Coba Akan Diskusikan Pada Video Berikutnya Pahami Dulu Ini Sebelum Kita Melangkah Pada Video Berikutnya Demikian Ketemu Pada Video Selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Pahami Pahami Maka . . .